Para pelaku seni dan sanggar di wilayah kota Azmi Kedri, Jakarta Selatan mengikuti sosialisasi antikorupsi yang berlangsung di pusat pelatihan seni budaya Jakarta Selatan, Kebun Baru, Prabu 26 Oktober 2022. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk membudayakan gerakan antikorupsi ke seluruh masyarakat. Zikran Kurniawan, PLH, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengatakan, gerakan antikorupsi ini bisa mewujudkan budaya antikorupsi di DKI dengan sosialisasi yang langsung kepada masyarakat dan mengajarkan perilaku antikorupsi di masyarakat. Sementara itu, Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Taman Margasatwa Ragunan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu pada tanggal 13 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!